Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya pagi ini Video kali ini Masalah rem ya Yang saya bakal ulas Buat teman-teman semua disana Semoga selalu sehat Di tengah masa pandemi covid-19 Lama saya gak upload nih teman-teman Karena banyak kesibukan ya Pekerjaan Jadi kali ini baru mau upload lagi Ini ada kesempatan waktu Kali ini saya mau ngulas tentang masalah rem aja Ini kita mobilnya Triton ya Triton All New Hadek Tahun 2017 Kalau gak salah Jadi kali ini kita masalah rem Tapi di semua mobil itu sama ya Untuk masalah remnya pasti Kita penting itu sangat patar Kalau kita melalaikan masalah rem ini Nah disini ini ada tabung reservoir Untuk minyak rem ya Di semua mobil sama Biasa di posisinya seperti ini Di sebelah kanan depan Nah disini ada keterangannya ya Jadi disini ada keterangannya Maksimal dan minimal Ya kan sorry kalau kurang fokus Kameranya Nah ini teman-teman Nah disini teman-teman bisa perhatikan Di saat minyak rem ini berada di bawah dari maksimal Biasa ini pengendara mobil itu malah menambahkan Menambahkan minyak remnya Kebanyakan itu Yang awam mungkin belum tahu ya Jadi tambahkan minyak remnya Padahal ini sebagai suatu penanda Suatu penanda apa Di saat ini level minyak Dari minyak rem tersebut ini Di bawah dari maksimal Kemungkinan Apalagi dia sampai di minimal Kemungkinan itu Ada kebocoran dan Kemungkinan Itu kemungkinan terparah ya Tapi untuk kemungkinan Yang biasa kita alami itu Kampas rem Yang depan atau yang belakang itu Sudah aus Sudah habis contohnya ya Jadi dia akan turun Karena piston rem itu Dia lebih keluar Piston kali per Itu dia lebih menonjol keluar Jadi dia Otomatis minyak rem Lebih banyak mengalir ke bawah Nanti di saat kita mengganti Kampas baru Di sini akan kembali naik ya Di sini akan kembali Ke angka Ke garis maksimal Ya kan Contohnya seperti ini Ini kampas sebelumnya Dia seperti ini ya teman-teman Ini kampas sebelumnya Ini tipis Ini tipis Dia udah tipis Seperti ini Tapi untuk kampas barunya Dia kampas barunya Seperti ini teman-teman Tau bal Bandingkan aja sama ini Seberapa bandingannya Bedanya Jauh kan Makanya dia minyak rem kan turun Nanti setelah diganti kampas Rem yang baru Dia bakal Naik lagi minyak remnya Kalau untuk rem tangan Bisa kita Untuk rem tangan bisa kita Coba ya Kita coba Nanti Di dalam Misalkan di rem tangannya tinggi Bisa kita setel Tapi misalkan Kira-kira Anda ragu Kalau bisa dibongkar Dicek juga Sekalian dibersihkan Oke Untuk cara penggantiannya Semua udah pada tau lah ya Tinggal buka Baut 14 disini Ini kan ada baut nih Ini ada baut disini nih Rata-rata ya Semua mobil sama aja Avanza atau Innova Grand Max Sama Tapi untuk kali ini Mobilnya Triton ya Artinya yang Berkaliper cakram Di depan sini Cakram ya Jadi sama aja Buka di bawah situ Nanti kelihatan kan Ini kan ini Sudah saya masukkan Ini kan pertamanya Dia nonjol keluar nih Untuk cara masukannya Gimana teman-teman Cara masukannya gampang Tinggal teman-teman Ini selipkan Kampas disini Ini kampas rem Teman-teman selipkan disini Di balik Kampas lamanya Taruh disini Kemudian teman-teman Nanti selipkan kunci Entah kunci roda Atau kunci apapun Nah selipkan disini Untuk menekan Twiston tadi Kembali ke dalam Agar kampas yang baru Bisa masuk Karena kan posisi kampas Yang baru ini tebal Nah setelah seperti ini Tinggal Pasang kembali Ya kan Tapi langkah baiknya Sebelum pasang Digrease Di sebelah-sebelah sininya Ini digrease Di kampasnya ya Bukan disininya Tapi di kampas remnya Sebelum dipasang Dikasih grease Jadi nanti dia enggak macet Ada sedikit kelumasan Itu harus ada Kemudian pasang lagi Di bawah sini Kencangin Biasa bautnya Bawah 14 ya teman-teman ya Kencangin Tapi itu selesai Nanti minyak Minyak remnya Akan kembali Naik ke posisi semula ya Jadi Jangan kita anggap sepede lah Masalah remnya itu Bahaya Gitu kan Mending kita Kita Apa Kita utamakan Itu masalah itu fatal Kalau kita sepelekan Jadi Buat teman-teman sekalian Ya Pagi ini Itu aja sih Tips yang mau saya berikan Jadi untuk Level minyak rem Tadi itu Itu sebagai penanda Minimal dan maksimal Sorry teman-teman Ribut Karena di pinggir jalan Ya teman-teman bisa lihat Kalau misalkan Sudah minyak remnya Sudah Turun Di angka minimal Berarti Kemungkinan Kampas remnya Sudah tipis Teman-teman harus Segera ganti Gitu Ya segitu aja sih teman-teman Untuk vlog pagi ini Untuk semua mobil lah Intinya Nanti sama sih Seperti itu juga Cara penggantiannya Jadi Mudah-mudahan Teman-teman semua bisa Saling berbagi aja sih Kita tips-tips Yang Ya sepele lah Tapi sepele Tapi Ini bahaya Sepele tapi ini masalahnya Nyawa Teman-teman sekalian Dan Penumpang Jadi kalau bisa Diutamakan Soal rem Terus selalu pengecekan ya Oke segitu aja teman-teman Untuk video vlog pagi ini Semoga bermanfaat Semoga selalu sehat Di masa pandemi Corona ini Nanti Saya bakal kasih Tips-tips lagi lah Buat Next videonya Tips-tips Entah Apapun itu Yang penting Masalah teknik ya Nanti saya akan bagikan itu Oke buat yang baru bergabung Saya ingatkan lagi Untuk dukungan subscribe-nya Dukungan like-nya Comment-nya Jangan lupa teman-teman ya Tekan tombol lonceng juga Biar bisa berlangganan Video-video saya selanjutnya Jadi gak bakal Ketinggalan nih Masalah tips-tipsnya Sputar mobil Oke teman-teman Segitu dulu Semoga bermanfaat Pagi ini Terima kasih Sudah menonton video saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih